Ada informasi terbaru untuk kalian semua para penerima manfaat PKH maupun KPM BPNT Dan ini terkait pencairan uang bantuan PKH di tahap 1 di tahun 2023 Ada kabar terbaru bagi kalian KPM PKH dengan kategori ini Alhamdulillah banyak bersyukur sekali Karena uang bantuan PKH tahap 1 tahun 2023 kalian cairnya akan banyak sekali Cair melimpah dan berlipat-lipat pada pencairan bantuan PKH tahap yang ke 1 besok Dan ini siap-siap bagi kalian akan menerima saldo bantuan yang masuk Senilai 500 ribu rupiah ditambah lagi 600 ribu rupiah Plus ditambah lagi uang bantuan PKH senilai 750 ribu rupiah Nah kira-kira kategori KPM PKH yang seperti apa yang akan cair uang bantuan PKH tahap 1 tahun 2023 nya ini berlipat-lipat Maka dari itu simak terus informasi video ini sampai selesai agar kalian tidak salah dalam memahami informasi yang kami sampaikan Nah penting untuk diketahui bersama ada informasi pertama yang harus diketahui oleh semua KPM Dan ini terkait pencairan bantuan PKH tahap 1 di tahun 2023 Dimana sebentar lagi ini proses pencairannya akan disalurkan oleh Kemensos Dan ada 2 kemungkinan untuk pencairan bantuan PKH tahap yang ke 1 ini Akan dicairkan melalui kantor pos Dan bisa juga dicairkan melalui kartu KKS masing-masing Nah bagi kalian KPM PKH maupun BPNT Yang merasa sudah cair di tahap 4 2022 lancar cair di kantor pos Saya doakan Semoga pada pencairan bantuan PKH tahap 1 dan BPNT tahap 1 Semoga bantuan kalian masih tetap akan lancar cair dan tidak ada masalah apapun Kemudian ada informasi yang sudah ditunggu-tunggu Bahwasannya akan ada kategori KPM PKH yang akan cair di tahap 1 di tahun 2023 Ini akan terisi penuh senilai 500.000 rupiah Ditambah 600.000 rupiah plus ditambah lagi senilai 750.000 rupiah Dan ini adalah khusus bagi kalian KPM PKH yang di dalam keluarganya Ini memiliki komponen-komponen PKH tertentu Karena untuk pencairan PKH dari pusat Itu aturannya untuk 1 keluarga yang berhak mendapatkan bantuan PKH Itu maksimal untuk 4 komponen saja Maka jika dihitung dalam 1 keluarga tersebut Ini apabila memiliki 1 komponen anak usia dini umur 0-6 tahun Ini akan cair bantuan PKH tahap 1-nya senilai 750.000 rupiah Kemudian di dalam 1 keluarga tersebut Ini juga memiliki komponen 1 anak sekolah Yaitu anak SMA sederajat Khusus yang anaknya sudah masuk datanya di dalam data dapodik sekolah Maka ini akan mendapatkan uang bantuan PKH tahap 1 Senilai 500.000 rupiah di tahap ke 1 besok Kemudian di dalam 1 keluarga tersebut Ini juga masih memiliki 1 komponen lanjut usia atau lansia Di dalam keluarganya Nah untuk kategori komponen lansia Ini akan dicairkan uang PKH tahap 1-nya Senilai 600.000 rupiah Dan jika ditotal semuanya Jika di dalam keluarga tersebut Ini memiliki 1 komponen anak usia dini Dan memiliki 1 kategori lanjut usia Dan juga memiliki 1 anak sekolah SMA Maka pada pencairan PKH tahap 1 di tahun 2023 Maka ini siap-siap akan cair uang bantuan PKHnya Ini jika ditotal akan cair sebanyak 1.850.000 rupiah Jadi alhamdulillah berlipat-lipat cairnya dan melimpah ruah Bagi kategori KPM PKH Yang memiliki komponen-komponen tersebut Dimana proses pencairan PKH tahap yang ke-1 Ini diprediksi akan mulai disalurkan Di antara bulan Januari, bulan Februari, dan bulan Maret Dan dua kemungkinan juga pencairannya Akan dilakukan melalui kantor pos Dan juga kartu KKS Nah jadi tunggu informasi selanjutnya Apakah akan dicairkan melalui kantor pos Atau melalui kartu KKS Nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini Semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Terima kasih atas perhatian teman-teman Jangan lupa tekan tombol like-nya ya Dan silahkan di-share di media sosial teman-teman Jika dirasa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua